Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Violeta Astapraja Saya orang Rusia Saya mengajar bahasa Rusia Sesuai dengan metodologi pengajaran bahasa Rusia Khusus untuk peserta berbahasa Indonesia Metodologi yang disusun oleh Bapak Sunario Soyan Haji Ini digunakan dalam kursus bahasa Rusia Di pusat orientasi Rusia Indonesia, PURIN Mari lanjutkan Belajar membaca huruf Rusia BAP 5 Hari ini BAP 5 Yang terakhir untuk belajar Cara membaca 31 huruf Rusia dan 2 tanda Silahkan melihat disini Huruf U Huruf U Huruf U Ada pengucapannya dalam kata Yunani atau Payun Huruf U besar, huruf U kecil Ini huruf C Pengucapannya agak susah Harus mengucapkan T sama S C C Coba Huruf C mempunyai buntutnya C besar, C kecil Pengucapannya C C C C T langsung C C C C C Ini huruf I pendek Pengucapannya I I Ini pengucapannya sama seperti huruf I, Ikan Tetapi lebih pendek daripada huruf I Sekarang Mubatia J J J N Y I Yujny 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 Yang ada diselatan Yujny C C Y Yujny C C C C C C C C A S-A-P-L-Y-A Saplah Saplah Burung mangau Saplah Yumor Yumar Yumar Kenapa O dibaca A? Karena tekanan, karena penekanan atau stres ada di huruf U Karena itu huruf O dibaca A Yumar Humor Yumar Pemuda Y-U-N-I Yuny 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 Pemuda Di sini ada dua kata Indonesia Пока huruf Rusia Yunani Yunani Payun Umbrella Payun Sekarang saya menceritakan tentang dua tanda baca yang ada dalam Afredit Rusia Tanda penguat atau tanda keras dan tanda pelemah atau tanda lunak Dua tanda ini selalu kecil Tidak ada yang besar, tidak ada kata-kata yang dimulai dengan tanda tersebut Karena itu tanda penguat atau tanda penguat atau tanda pelemah selalu ada dengan huruf-huruf yang lain diantara kata atau dibilakan kata Tanda keras tanda penguat Tanda keras, tanda penguat Tanda penguat Tanda pemisah yang ada dalam bahasa Indonesia Dalam kata jum, tanda pemisah untuk memisahkan huruf mati, huruf konsonan M sama huruf vokal A Pasti fungsinya Tanda keras, tanda penguat dalam bahasa Indonesia sama fungsinya Untuk memisahkan huruf konsonan M sama huruf vokal Tanda keras, tanda penguat selalu ada sebelum huruf vokal Huruf vokal apa? Yang empat huruf itu Huruf Y, huruf Y, huruf Y, huruf Y, dan huruf Y Sebelum huruf-huruf tersebut ini Silahkan membaca contoh In, disini stop sebentar ya Seperti Jumat In, ada tanda penguat disini stop sebentar In, yektsiya In, yektsiya In, yektsiya In, yektsiya In, yektsiya Disini pengumuman Ab Stop sebentar ya Ada tanda penguat atau tanda keras Ab, yavlènie Ab, yavlènie Kanapa o dibaca A karena Stres ada di huruf Y Huruf vokal lain Y Karena itu o dibaca A Ab, yavlènie Disini penyambung Penyambung Raz, yom Raz Stop sebentar Intonasinya Raz, yom Raz, yom Sekarang saya menceritakan tentang Tanda pelemah atau tanda lunak Tanda lunak atau tanda pelemah Digunakan setelah huruf konsonan Untuk melemaskan Untuk melemaskan huruf konsonan Sekarang Anda bisa meninggalkan ya Cara bagaimana melemaskan B, huruf B Huruf B sendiri B Tetapi Kalau ada tanda pelemah Disini B menjadi B B, B V menjadi Y Y G jadi G D jadi G J jadi Y Z jadi Y Ke Ke Jadi K L jadi L Kalau L sendiri L Tapi ada tanda pelemah Karena itu L menjadi L Ma menjadi M Na menjadi N P jadi P R jadi R S Sama tanda pelemah T F S H H S S S T S S S S C sama tanda pelemah S sama tanda pelemah S sama tanda pelemah Di sini ada contoh Zib Membengkat Zib Jikalau di sini ada tanda pelemah Di belakang kata Menjadi Zib Zib aja Bekeras Tanda pelemah di sini Tanda pelemah Melemaskan huruf B Menjadi B Zib Zib Lubav Lubav Cinta Kalau tidak ada tanda pelemah di belakang Ini Lubav Tanda pelemah Ada Karena itu V Menjadi T Z Любов Любов Buku tulis Cetrad Di sini Kalau tidak ada tanda pelemah D Keras Cetrad Cetrad Kalau tidak ada tanda pelemah T Jelat Ada tanda pelemah T menjadi Lemah juga Jelat 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 Terima kasih Sudah menonton video ini Video ini yang terakhir Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Dan bab 5 Sudah kami selesai Cara membaca 31 huruf rusia Dan 2 tanda Tanda baca Terima kasih Sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe Dan tekan tanda like Sama lonceng Agar Anda mendapatkan Video-video Yang baru Terima kasih Sampai jumpa